Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Salam sehat selalu Untuk kali ini saya akan membagikan video Perbaikan Bodi handbag dan juga Pemper jadi permukaan yang Akan kita perbaiki pada bagian Belakang Jadi terutama Pada bagian kanan dan juga Pemper belakang Dikarenakan Mencrempit fondasi Di saat sedang palkir Untuk permukanya bisa Dilihat sebagai berikut Untuk kali ini kita sedang melakukan Ketok magic atau perbaikan Plak besi yang Membengkok Akibat Tersenggol Fondasi tersebut Jadi Plak besinya Masuk ke dalam Dan nantinya akan kita perbaiki Terlebih dahulu Menggunakan Last update Atau bisa disebut juga dengan cara Ketok magic Untuk masuk ke tahap yang selanjutnya Yaitu kita memasuki tahap proses Pengembulan secara langsung Jadi setelah permukaan yang sebelumnya Penyok Nantinya kita sudah perbaiki Dan permukaan Jika sudah siap Memasuki tahap proses Pengembulan Lata permukaan tersebut Yang tadinya penyok Akan kita bersihkan terlebih dahulu Atau nantinya kita amplas Jadi untuk pengamplasan Disini kita menggunakan Amplas Nafal 150 Dan juga dikombinasikan Menggunakan air Untuk tahap yang selanjutnya Setelah permukaan Yang tadinya sudah kita bersihkan Dan sudah kita amplas Dan kita sudah menunggu kering Selanjutnya kita bisa memasuki Tahap proses pengembulan Untuk tahap pengembulan sendiri Disini kita menggunakan Cedar atau alat Untuk memastikan permukaan Yang nantinya akan kita tempul Lebih rata dan lebih mudah Untuk yang selanjutnya Ketahap proses pengamplasan Untuk tahap pengamplasannya sendiri Disini kita memulai Tahap pengamplasan Menggunakan amplas Nomor 80 Untuk tahap pengamplasan yang pertama Karena dalam proses pengamplasan Lebih rata Maka dalam proses pengamplasan Akan lebih mudah Berikut permukaan Sudah kita amplas Hingga di akhir Nomor amplas Yaitu 400 Berikut permukaannya Bisa dilihat Jadi untuk Pengamplasan di akhir Nomor 400 Ini sudah siap Untuk memasuki Tahap proses pengecatan Untuk pengecatan sendiri Jadi disini tidak kita evoksi Karena untuk Pengecatannya sendiri Sang konsumen ingin waktu yang lebih cepat Jadi ditunggu untuk satu hari selesai Jadi tahap proses pengecatan Tidak kita cat evoksi terlebih dahulu Untuk yang selanjutnya Setelah permukaan Sudah kita semprotkan Cat warna dasar Ini Kita tunggu kering Terlebih dahulu Hingga Lumayan kering Untuk memasuki Tahap proses Pengamplasan Yang selanjutnya Jadi setelah permukaan Sudah kita semprotkan Cat dasar Nantinya akan kita Amplas Menggunakan Amplas nomor 800 Dan jika masih ada yang Sedikit kurang Dalam proses Pengecatan Maka nantinya Akan kita Tambal Sedikit Tembul Setelah permukaan Sudah memasuki Tahap proses Pengamplasan Di nomor 800 Kita tunggu kering Terlebih dahulu Untuk memastikan Sudah kering Maka Nantinya akan kita Semprotkan Cat warna Yang sudah jadi Atau cat yang Menyerupai dari Permukaan Bodi Keseluruhan Untuk Nantinya Hasil Dikat terlihat Belang Oleh warna Untuk memasuki Tahap proses Pemernisan Setelah permukaan Yang sudah kita Semprotkan Menggunakan Cat warna Yang sudah jadi Untuk Selisih Dari beberapa menit Kita tunggu Kurang lebih Setengah jam Baru kita Bisa memulai Untuk tahap Proses Pemernisan Dan berikut Bisa dilihat Untuk hasil Akhir Dari tahap Proses Pemernisan Jadi Untuk tahap Yang selanjutnya Akan kita tunggu Kurang lebih Dua hari Sehingga Untuk Pernis Yang sudah Kering Kita bisa Memasuki Tahap Proses Pemolesan Berikut Setelah Selang Dua hari Dan sudah Kita Poles Untuk hasilnya Bisa Dilihat Terima kasih Untuk Yang sudah Menonton Salam Sehat Selalu Mohon maaf Apabila Banyak kekurangan Bisa dimaklumi Dan bisa Dikomentar Semoga Bisa Saling sharing Tentang Ilmu Pemerintah Dan Kodi Repair Jangan lupa Dipantu Dan Disupport Dengan Cara Diklik Tombol Subscrip Di Like Comment Dan Share Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih